Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada servisan printer panon G2020 milik tangga oke keluarnya ketika printer ini dihidupkan mau dipakai ya dinyalakan mau dipakai muncul error ini nyala printer enggak bisa diperintah untuk print Oke kita coba nyalakan ini tutorial berlaku untuk seri G lainnya ya Nah ini langsung nyala terus di sini muncul cut rate cannot record me set ya errornya 1471 black biasanya kalau printer error itu diperintah print akan muncul error juga kita perintah print ya ketika diperintah print muncul ini peringatan error support code 1471 the following print head cannot di record me set black nah peringatan seperti ini biasanya cartridge nya itu tidak terbaca oleh printer bisa karena rusak ya memang cartridge nya sudah rusak bisa karena konektor ACO chip ini kalau dibuka ini langsung ke tengah ya Nah seperti ini ya langsung ke tengah kalau saya emang tintanya bisa teman-teman langsung buka aja kalau saya emang tintanya sebab apa-apa kalau printer ini habis dicopot cartridge nya dan lain-lain dia akan head clean dan itu buang tinta banyak maka akan saya lakukan dengan cara manual saya matikan printernya saya matikan printernya ya saya matikan printernya dia tetap di tengah nah untuk seri Canon G2020 yang belakangnya 20 ini ada kita tombol dikunci dulu biar selangnya tidak turun kalau tidak dikunci ketika kita buka ini dia langsung turun ya kita kunci ini biar tidak turun baru kita lepas kartunya oke kita lepas kartunya kita ambil kita cek yang black tadi ya kita ambil kartunya nah kalau ini kotor dibersihkan bisa juga membersihkannya pakai ini tisu pakai tisu dibersihkan ya pelan-pelan bersihkan kalau ini kotornya parah tisu dikasih alkohol yang 70% cukup ya tapi sebelum kalau kita kasih alkohol sebelum dipasang pastikan alkoholnya kering kalau belum kering dipasang bisa kongslat atau bisa juga karena ini ngerak ya kongnetornya itu ngerak kalau ngerak ya digerik pakai obeng min ini digerik pelan-pelan satu-satu digerik nah ini yang menyebabkan ini tidak bisa terkoneksi dengan baik dibersihkan digerik satu-satu biasanya seperti itu sering juga ini penuh dengan tinta juga bisa bersihkan oke kalau sudah kita bersihkan area sini ya kita pasang lagi pasang ini sampai klak ya baru ini dibuka nah karena saya manual saya matikan dulu saya dorong kesana biar tidak head clean banyak terus kita pasang penguncinya itu ini kita pasang penguncinya ini putih-putihnya ini dimajukan seperti ini nah ini pengunci ya baru kita nyalakan lagi ini pastikan sudah dibuka lagi ya kita tutup oke kita nyalakan pintarnya apakah masih error ini tadi nyalakan ini 1471 masih error nah 72 sekarang ya yang warna kita lakukan yang sama sekarang yang warna kunci lagi kunci lagi tadi yang hitam sekarang yang warna kita cek kita bersihkan nah sering terjadi pada printer kanan seperti ini ya kita bersihkan lagi misikan pakai alkohol juga bisa kalau sudah nggak bisa diberikan alkohol dikerik seperti ini kalau segala cara tetap tidak bisa cek cek card ribbon nya fleksinya ya atau dicoba pakai printer lain ah cartridge lain kalau pakai cartridge lain bisa berarti cartridge punya teman-teman cartridge lainnya harus ya kita bersihkan oke kita pasang pasang ini ini ya pastikan sudah terkunci ya baru kita buka dorong ke sana seperti tadi itu oke kita nyalakan nyalakan printernya apakah sudah bisa sudah tidak error sekarang kita tes buat print sudah tidak muncul error 14.71 lagi ya pedanggul ya Nah sudah bisa Dipakai lagi printer Sudah normal kembali Jadi seperti itu Cara mengatasi Printer error 1471 Lampu alarm nyala Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk bisa mengikuti video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh